Dan dalam kesimpulan para ulama Untuk ayat ini Yang diceritakan adalah Celakalah orang-orang yang sholat Yang mereka lalai dalam sholatnya Dan riak dalam sholatnya Ditahpik oleh para ulama Simpulkan oleh para ulama Yang terkuat adalah Untuk orang-orang munafikun Dulu Untuk orang-orang munafikun Karena keadaan mereka seperti ini Ya Dan Allah telah menipu mereka Dan apabila mereka mendirikan sholat Mereka berdiri dengan cukup sangat malas Ingin menunjukkan itu kepada manusia Atau berlaku riah dalam sholatnya Menunjukkannya kepada manusia Yurau unan nas Dan tidak akan berzikir kepada Allah Kecuali hanya sedikit Ini dia Inilah dia dalam ayat-ayat lain Yang menunjukkan memang Itulah keadaan mereka Berdiri dengan malasnya Bagaimana kondisi orang malas Mengabaikan rukun Mengabaikan kewajiban sholat Adab-adab sholat Bahkan karena Kumunafikan keyakinan tersebut Karena tidak ada orang Wuduh pun tak diperhatikan oleh orang munafik Syarat-syarat sah sholat Pun tidak diperhatikan Kusala Terus riah Yang memang tepat dengan ayat Alladhinahum ansalatihim sahun Alladhinahum yurauun Dan kami memang sengaja menyebutkan masalah ini Walaupun masalahnya sebenarnya Hanya ringan Ringan saja itu Karena ketika seorang membaca Dalam surat al-mahun Yang selalu dia baca Dan selalu akram ayat ini Selalu dibaca Dia akan dapatkan tafsirnya terus Hawainul musallin Alladhinahum ansalatihim sahun Alladhinahum yurauun Tapi maksud kami disini adalah Untuk membantah Orang-orang Zindih Ya Orang-orang Zindih Munafik keyakinan Orang-orang yang menunjukkan kekafiran Dalam hati mereka Dan menampakkan kebersamaan Kada kaum muslimun Ya Mereka punya Sebuah keyakinan yang berbeda Dari kaum muslimun Dari Ahli sunnah Mujamah Kami ingin menyatakan hal ini Sebagai batang untuk mereka Karena Bisa-bisanya mereka menyatakan Bahwasannya Ayat ini menunjukkan Yaitu ayat 4 tadi Fawainul musallin Adalah ayat Yang menjadi senjata Untuk menyerang orang-orang sholat Fawainul musallin Atang orang-orang Zindih tersebut Yaitulah kasihannya Kalau memang kaum muslimun Tidak Pelajari Agamanya Mengetahui Apa yang ada Dalam Al-Quran Minimal artinya Maka Dia akan terkiring dengan Banyaknya opini-opini Sesat dan Makin menurunkan keadaannya Ketika dikatakan Fawainul musallin Celakalah Orang-orang sholat Orang-orang tidak berilmu Menyimpulkan Berarti Yang sholat ini Celakah Katanya Jadi tujuan kami Membahas ini Untuk membantang Orang-orang Zindih tersebut Karena diantara mereka Berkunjah dengan Ayat 4 ini Untuk Orang-orang yang sholat Sekaligus Sebagai alasan mereka Alasan mereka Karena mereka adalah Zindih Terus Tidak sholat Ketika ditanya Mengapa kamu tidak sholat Mengapa kamu Tidak sholat Akkadia akan Menyatakan Ayat 4 ini Fawainul musallin Katanya Celakalah Orang-orang Untuk orang-orang sholat Begitulah Karena itu Saya tinggalkan sholat Katanya Inilah orang-orang Zindih Waqut samihna Min thikatin Wa gayrihim Anna rajulan Kala Lidhalimi Tarikis salah Ma laka la tusalli Fakal Lianna Allah Tawa'ada Alas salah Bin wail Fi qawli Fawainul musallin Fakalalah Ikhra'ma ba'dah Fakalalah Hajatili Fima ba'dah Fihah kifayatun Fittahbir Bin as-salah Wa min hada Al-quamil Qawlus syair Karena kami sendiri Ata syaith Semasa hidupnya Pernah Mendengar Sebuah Cerita Dari orang Yang terpercaya Dan selain dia Suatu hari Seseorang Bertanya Kepada Orang Zindik Tadi Yang tidak Sholat Kenapa Kamu tidak Sholat Lalu Dijawab Koleksi Zindik Tadi Karena Allah Ta'ala Telah Menyatakan Celakalah Untuk Orang-orang Yang Sholat Dalam ayatnya Fawaidul Lillusolli Ayat 4 Dalam surat Al-Mamu Lalu Yang beriman Berkata Coba kamu Baca Ayat setelahnya Siapa dia Orang-orang Yang Celaka Di dalam Sholat Lalu Si Zindik Tadi Menyatakan Aku Tidak Butuh Ayat Lainnya Kurasa Satu Ayat Ini Sudah cukup Untuk Peringatan Penting Untuk Mereka-Mereka Yang Sholat Ada Tidak Semacam Ini Pikiran Penguslim Kalau Di kita Tidak 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 Mudah-mudahan Tidak Tidak Tetapi Kenyataan Yang Ada Bahkan Mereka-mereka Zindik Yang Terlahirkan Di Negeri Arab Kemudian Mereka Berbahasa Arab Kerasnya Kekukuran Pengingkaran Mereka Tersebut Kezindikan Mereka Yang Luar Biasa Keras Macam Batu Sampai Menyatakan Seperti Gini Mungkin Jadi Apa Yang Dida Oleh Si Zindik Tadi Ketika Diajak Untuk Bacalah Ayat Berikutnya Si Zindik Tadi Menyatakan Aku Tidak Butuh Baca Ayat Selanjutnya Kurasa Ini Sudah Cukup Sebagai Tahdir Peringatan Keras Untuk Mereka Yang Sholat Selamat Inilah Kata Dia Orang Orang Zindik Yang Bisa Menyatakan Seperti Tidak